Gempar beredar kabar di berbagai berita ternama di Indonesia, pemain timnas U23 Tanah Air, Asnawi dikabarkan akan melamar Fuji anti-utami, setelah pertandingan sepak bola piala dunia U23 selesai digelar nanti, bahkan dalam pemberitaan tersebut mengatakan wanita yang populer dikenal dengan nama Fuji itu. Akan dilamar di penghujung tahun 2023 ini, tak hanya itu, beberapa akun penggemar Fuji sempat mengunggah perihal yang sama dalam postingan Instagram mereka, namun sayangnya, postingan tersebut tidak menjelaskan secara detail, jadwal dan tempat pelaksanaan lamaran tersebut, kabar ini berhambur kencang di media sosial, dan tak terelakkan di tengah penggunaan medsos saat ini, berbagai kaum iltimatum turut ditayangkan oleh para netizen saat menyikapi kabar tersebut, dipantau dari komentar, selain itu. Nama Fuji kembali menjadi sorotan usai dirumorkan memiliki hubungan dekat dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Sebelumnya, Fuji pernah menjalin kasih dengan Tarik Halilintar. Namun keduanya saat ini telah putus. Kandasnya hubungan Fuji dan Tarik pun membuat publik penasaran mengenai kriteria pasangan idaman dari orang tua mereka masing-masing. Sebelumnya sempat ada berita bahwa Fuji tidak masuk kriteria pasangan keluarga Langgogeni Faruk, ayah Tarik Halilintar. Lantas, bagaimana dengan ayah Fuji, Haji Faisal? Apakah ada kriteria khusus untuk pasangan anaknya? Adakah beda kriteria pasangan idaman Haji Faisal dan Langgogeni Faruk? Berikut ulasannya. Dalam sebuah podcast, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati mengungkapkan bahwa tak memiliki kriteria khusus untuk calon suami Fuji Kelak. Namun mereka mengharapkan jika calon Fuji memiliki sifat baik, bisa melindungi, bisa jadi imam, dan bisa beradaptasi dengan keluarga Fuji. Orangnya baik, bisa melindungi, bisa menjadi imam, terus anak saya suka dan dia menyukai anak saya. Bisa menyesuaikan diri dengan keluarga, ucap Haji Faisal. Haji Faisal juga menambahkan bahwa dia lebih mengutamakan kebahagiaan Fuji karena Fuji lah yang nantinya akan menjalani hubungan tersebut. Untuk kriteria pasangan idaman Langgogeni Faruk untuk tarik, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Langgeni Faruk sempat ditanya mengenai kriteria untuk pasangan tarik. Dalam video tersebut, Langgogeni tidak menyebutkannya secara spesifik perihal kriterianya. Ia seolah memasrahkan kepada putranya terkatik calon menantunya. Kalau kita pada dasarnya yang lebih pada anaknya tuh nyaman. Anaknya nyaman, yang biaserasi, yang bisa saling melengkapi, yang bisa saling berpartner, ujar Geni Faruk. Meski memasrahkan kepada anaknya, namun dalam video tersebut juga Langgogeni Faruk menyampaikan bahwa ia mengharapkan semoga pasangan anaknya kelak bisa saling memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Juga tak hanya menyinggung syarat duniawi tetapi juga terkait akhirat. Jadi pokoknya nak carilah yang bisa saling membahagiakan, jadi bahagia dunia bahagia akhirat, tambahnya, seperti yang kita ketahui. Pertemuan pertama antara Fujiyanti Utami dan Tarik Halilintar ternyata berawal dari sebuah konten memasak untuk kanal Youtube Ahmilik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam konten tersebut, mereka berempat bersama-sama memasak 3.000 ceker seberat 50 kg di sebuah wajan raksasa. Dilihat dari akun TikTok Evi Harpiani 27, pada pertemuan pertama tersebut, tampak Tarik sudah mulai menunjukkan ketertarikannya pada anak Bungsu Haji Faisal tersebut.